Penyekatan di 100 titik akan kita hentikan dan kita ganti dengan 3 cara bertindak yang baru. Yang pertama adalah, teman-teman bisa melihat, pengendalian mobilitas dengan sistem ganjil genap. Yang kedua adalah pengendalian mobilitas kawasan dengan sistem patroli. Yang ketiga adalah pengendalian mobilitas dengan sistem rekayasa laulintas. Terhitung mulai 11 Agustus hingga 16 Agustus mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya memutuskan untuk menghentikan kebijakan penyekatan di 100 titik jalan di Ibu Kota. Meski dihentikan, upaya pengendalian mobilitas masyarakat di masa perpanjangan PPKM level 4 tetap dilakukan. Salah satunya dengan kembali menerapkan sistem ganjil genap di 8 titik ruas jalan Ibu Kota yang berlaku mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. 8 ruas jalan tersebut meliputi Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gejah Mada, Jalan Hem Wuruk, Pintu Besar Selatan, serta Jalan Gatot Subroto. Sistem ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak September tahun lalu, seiring dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun di masa PPKM level 4 kali ini, ganjil genap kembali diterapkan secara bertahap sambil dilakukan evaluasi. Tim Liputan CNN Indonesia